Alright guys, kali ini kita akan unboxing dan review lagi sebuah Hot Wheel teman-teman Guys, ini adalah Hot Wheel Mazda MX-5 Miata Mazda MX-5 Miata ini dilengkapi dengan spoiler yang sangat gagah ya Dan velgnya emas Oke teman-teman, kita akan unboxing dan review day case ini ya Dan ini kalau nggak salah keluar di lot E tahun 2023 guys Dan ini masuk di seri HW Modified Nomor 5 dari 5 guys Oke, kalau nggak salah HW Modified itu serinya isinya apa aja ya Tolong kasih tau di kolom komentar ya guys Oke, di bagian belakang sudah ada lisensi dari Mazda Gokil Nah ini keren banget ini Kalau kalian suka dengan mobil-mobil JDM Ini wajib kalian koleksi guys Oke, tidak usah lama-lama Langsung saja kita unboxing, kita berewek saja guys Let's go Oke guys, langsung kita bahas detail-detailnya setelah kita unboxing guys Seperti ini Terima kasih telah menonton! Lihat nih bentuknya sangat sporty sekali sebagai mobil JDM guys Keren banget guys Wow, oke bingit guys Dan kalau kita lihat detail-detailnya ya Wih, benar-benar sporty sekali Dan ini mungkin inceran para kolektor day case mobil-mobil JDM ya Jadi kalau kalian suka dengan mobil Mazda koleksi mobil-mobil JDM seperti ini Kalian mesti koleksi guys Dan kita lihat detail dari samping seperti ini kawan-kawan Oke Nice banget ya Kalau dari samping seperti ini ya Dengan nomor 27 Ada logo hot wheel disini guys Ada logo hot wheel disini guys Dan disini ada tulisan E-PARGO Get ready Ya, ini sponsor-sponsor racing teman-teman ya Dan warna aslinya ini adalah hitam ngedoff teman-teman ya Cet-cetnya ini hitam ngedoff aslinya teman-teman Cuman karena ini banyak tamponya jadi gak begitu kelihatan Hitam ngedoff dan ada warna merah dan garis putih seperti ini Tulisan Mazda-nya ada background warna hijau ya Oke seperti itu guys Dan seperti ini banyak sekali aksen-aksen sponsor disini Benar-benar cakep dan keren yang bikin keren Dan satu lagi yang bikin keren guys Adalah bannya yang terbuat dari plastik ini Velgnya ternyata warna emas ya Keren banget ya Velg palang bintang 5 dan warna emas Cakep Kiri kanan warnanya sama Velgnya berwarna emas Seperti ini guys Kemudian di bagian depannya seperti ini Detail depannya sayangnya kurang begitu Ya kurang begitu di detail ya Masih minus disini By the way disini ada logo atau emblemnya Mazda teman-teman Seperti burung camar Dan disini bahkan di detail ya Untuk lampu ini ya Lampu sennya dipakai cet-cetan warna abu-abu Dan disini sayangnya untuk lampu depannya Headlightnya Tidak dicet ya Sayang banget guys Mungkin karena kemakan biaya ongkos untuk bikin tamponya Ya Oke seperti itu disini sudah ada detail grillnya Bisa kelihatan teman-teman ya Cuma agak gelap Ya seperti itu guys Grillnya warna abu-abu ya Detail-detail di bawah Di antara moncongnya dan lipsnya ya Seperti itu guys Gokil ya Keren banget guys Sementara di atas cup depannya Ada aksen warna putih ya Tulisan Mazda nomor 27 Dan warna merah putih yang cakep banget Ini perpaduan yang warna yang cukup oke ya Dengan warna merah putih dan Bodi asli cet-painting die-case-nya Yang hitam ngedoff ya Terlihat sangat garang sekali Sementara bagian kanan seperti ini Detailnya cukup oke ya Lihat nih Overfender-nya juga keren ya Kelihatan bodi kitnya agak melebar dikit ya Dan ini untuk bagian depannya Kaca depannya agak smoky Tapi bisa kelihatan kok Bagian interiornya Tanpa harus lihat disini juga bisa kelihatan Nah ini keren ya Sudah ada detail wipernya Dan disini Setirnya setir kanan teman-teman ya Bisa kelihatan ya guys Alright Setirnya setir kanan Interiornya warna abu-abu Disini ada perseneleng Dashboardnya Detail seperti itu Kursinya cuma ada dua Dan disini ada roll kick Di bagian belakang ya Wow nice banget Memang dibuat Se-racing itu teman-teman ya Gokil Dan ini side belakangnya seperti ini Agak tinggi ya Jadi keren ya Jadi memang mobil Mazda Dengan spoiler atau side itu Bikin mobilnya jadi keren Gokil guys Gokil Gokil Sementara untuk bagian belakang Detailnya ada Tapi kurang di chat ya Untuk bagian kenalpotnya Tidak ada Sayang banget coy Nah disini lampu belakangnya Juga gak di chat Sayang banget coy Di plat nomornya juga gak di chat Sayang banget coy Dan bagian bawahnya Seperti ini ya Ini base atau sasisnya Terbuat dari plastik Dan berwarna merah Ada tulisan 2015 Mazda ME5 Miata DHP05 itu Kodenya ya Logo Hot Wheel disini Copyright 2015 Mattel 1186 MJ Made in Malaysia Dan detail garden Dan detail bawahnya Seperti ini ukirannya Ya Simple Dan ada revetnya Seperti ini Nice Dan ini bisa dipakai Untuk balap di track oran Ya Kenceng banget nih Wawawawawaw Hahaha Sekali lagi Curr Wih Bisa muncul begitu Cepat di lintasan Teman-teman Gokil Nah Meskipun detail Untuk lampu-lampunya Gak di chat ya Tapi Menurut gue sih oke ya Untuk kalian koleksi Untuk sekedar toys ya Mainan Karena model kayak gini Ini baru satu yang Bikin livery kayak gini Cuman Hot Wheel ya Next time Kalau ada yang Merk lain Misalnya Mini GT Bikin kayak gini Majoret Atau Matchbox Bikin kayak gini Dan detailnya lebih bagus Silahkan kalian beli ya Sementara Kalau belum ada Merk lain yang bikin Yang model kayak gini Persis ya Ya Oke Kita koleksi ini aja dulu Oke Nah Untuk nilai sendiri Gue akan kasih nilai Yang Ya fair ya 97 dari 100 Ya Dan Karena Ada minus Dari cat-catan lampunya ya Lampu depan dan belakang Yang kurang begitu Dicet ya Karena mungkin Kemakan untuk biaya Bikin livery Atau tampu-tampu Kiri kanan Dan di bagian Cup depannya Oke Seperti itu guys Mobilnya sih keren banget ya Dipakai di track orange Juga pasti kenceng Dan juga memang Ini tampilannya Saat sporty banget Dan bagi kalian Yang suka mobil-mobil GDM Yang suka koleksi Fokusan GDM Kalian lagi Kesusahan Nyari GTR R34 Cobalah Cobalah Sekali-sekali Melek Dengan model Mazda 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 M5 Miata Mazda Savana Itu oke Untuk kalian koleksi Jadi gak melulu Nissan GTR R34 Oke guys Seperti itu aja review singkat Dari gue Dan terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Bagi kalian Yang baru saja Menemukan channel ini Oke Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa